hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya kali ini saya akan lanjutkan pembahasan di minggu sebelumnya yang dimana eh Hai minggu sebelumnya kita sudah menyelesaikan membuat desain kita bisa layout dari aplikasi menghitung volume bolok sederhana sekarang kita akan membuat aktiviti ya aktivitinya itu adalah sebuah prosesnya dari desain yang udah kita buat kita akan buat prosesnya misalkan pada saat kita klik tombol hitung akan hitung jadi tidak semudah itu gitu misalnya ada proses tersendiri dari aktiviti yang kemarin bukan sudah saya jelaskan ada di on-start mulai restart gitu ya terus ada concrete terus ada misalkan konsep dan sebagainya Nah itu adalah alur dari apa namanya dari aktivit tersebut ketika diaktifkan gitu ya di file aktivitinya Nah di sini modulnya sudah saya sediakan Nah kita masuk ke modul kotak logika kita dari aktivitinya gitu ya kalau kemarin itu desain Nah kalian buka file aktivit yang ini main activity.potlin ya ini pasti udah ketika bisa kalian memilih apa namanya bahasanya kotlin pertama kali ini pasti langsung muncul seperti main.at ini yang kotlin ini ya Nah kalian buka main.potlin ini nah pertama-tama itu adalah kita akan Oke saya jelaskin dulu strukturnya Nah ini adalah nama peking yang di atas ini ya nama peking ini eh menjadi nama nama dari apa namanya peking kalian nama unik dari aplikasi kalian gitu ya Nah disini ditempatkan di paling atas ini nah Pak kalau itu dihapus itu bisa nggak sehapus nah sini ada kemungkinan ini pasti akan error ya karena apa karena eh di sini file R Nah kita butuh file R untuk mendokumentasikan gitu ya jadi untuk meregister nanti eh apa namanya ID ID yang sudah kalian buat di activity main.sml gitu ya Nah itu diregisternya ke selain ke string itu disimpan juga ke ID di R file R ini nah file R ini itu ada di mana nanti bisa jelasin Nah di sini ya kita butuh pekek kenapa karena eh kodingan ini akan tersimpan di pekek kalian gitu ya jadi seperti itu Nah terus di sini ada di import nah import di sini ini libreris yang kalian aktifkan itu ya sebelumnya libreris Nah misalnya gini APP kompat activity nah ketika kalian create langsung itu pasti akan langsung terbuatkan APP kompat activity ini nah APP kompat activity ini fungsinya adalah sebagai super super class ya super class dari main activity kalian ya jadi eh ini kelasnya main activity nah main activity itu adalah kelasnya dan ini super classnya jadi eh APP kompat activity itu adalah super class dari main activity kalian Nah jadi kayak gitu ya Nah jadi kalian harus paham konsep OOP ya jadi ada kelas ada super class terus misalkan ada subclass dan sebagainya Nah kita kenapa saya ulang-ulang terus konsep dari OOP ya karena kalian akan mengetikkan kodingan yang menggunakan kelas ini yang basisnya itu di OOP tersebut gitu ya Nah di sini ada override fun on create nah jadi eh dari apa namanya dari activity yang minggu kemarin ya yang flow activity yang minggu kemarin sudah jelasin itu kan ada on create ketika eh apa namanya aplikasi ini di create gitu ya pada saat di create nah nanti akan dia memanggil atau memunculkan file apa nah disini ada ya Nah dia meng-create nah ini maksudnya adalah nah super dot on create nah dia meng-create create apa jadi pada saat dijalankan nah dia nge-create disini menampilkan layout dengan nama activity underscore main ini Nah maksudnya kita akan bikin variable nah variable untuk apa untuk menyimpan nilai yang minggu kemarin eh kita kita udah bikin ID gitu ya dari tiap desain yang disini mungkin kalau saya buka lagi nih sepertinya lama ya Hai Nah kita udah bikin ID dari sini nah kayak misalkan ini panjang gitu ya nah ID itu apa kemarin itu IDT with TH gitu ya kalau misalkan ini lebar IDT eh sorry yang lebar misalkan IDT eh Widya sorry maaf terus yang panjang ini Hai ADT leng gitu ya terus yang kalau yang eh apa namanya yang tinggi itu IDT eh apa namanya yang ke-rengan Hai ke-reng gitu Nah jadikan kita udah bikin parabel-parabel tersebut ya Nah parabel tersebut bisa kalian cek di sini nah ini kan namanya gitu ya ini namanya seperti ini nah terus di sini Hai ada nama yang dimunculkannya gitu ya Nah kalau misalkan kalian mau udah terlanjur nih ganti apa namanya udah terlanjur buat aplikasinya namanya misalkan not atau apa gitu ini tinggal dirubah aja nanti nanti upnamnya akan mengikuti yang ini gitu ya jadi kayak gitu saat nih saya rubah not ini ya Hai aku lato balok nah ini nggak akan bermasalah ini nggak akan ada error kalau misalkan kalian ganti eh teksnya gitu ya ini teks ini ada nih nah oke nah saya coba Hai lanjut lagi di sini kita akan membuat variabel variabel di mana disini akan memanggil eh apa namanya membuat variabel yang nantinya akan mengambil ID dari eh ID-ID yang kalian udah buatkan gitu ya di desainnya tersebut nah oke eh eh di sini kita tuliskan private nah karena kita akan hanya membuat apa namanya variabel tersebut bisa dibaca di sini ya di sini ya di sini ya di sini ya kalau ada opsional itu di tab aja ya per terus di sini ada EDT nah ini nama variabelnya ya di sini nama variabelnya nama variabelnya itu kalian boleh bebas sih sebenarnya jadi asalkan nanti pada saat dipanggil di berikutnya itu kalian hafal gitu nama variabelnya itu yang itu nah terus di sini EDT with TH itu dia memanggil eh kan di desain itu kan ada teks ada eh apa ada teks bio ada edit text ada button gitu nah EDT with TH ini jenisnya apa nah ini kan buat withnya ya Width itu kan yang lebarnya ya yang di sini nah ini untuk kolom ini nanti manggil kolom ID yang di sini gitu ya nah maka di sini kalau misalkan ini kan itu berarti edit text gitu disebutnya ini tulis edit text nah seperti ini ini di tab aja nah maka dia akan nge-register otomatis ke atas di sini ya Widget dari edit text gitu Nah kalau mungkin kan pernah belajar netbin kalau misalkan pernah belajar netbin itu pada saat kalian ingin menggunakan atau menggunakan library itu kan harus manual nge-importnya ya Nah kalau ini akan otomatis masuk ke atas sana jadi kayak gitu ya Widget edit text sudah tidak masuk ke atas yang import atau disini sama seperti yang di atas ya Hai wet ini far EDT misalkan disini hey ya Hai ini variablenya terus disini edit text kayak gini Hai private LED ini far EDT oke hai 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 ini juga edit text-nya masih edit text ini kolom-kolomnya yang tadi ya saya coba Hai kayak gini ya biar terlihat Hai nah sini private web ini far hai 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 button nah ini calculate hai 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 ini untuk mengkalkulasi nanti menghitung ya Nah kalau ini tipenya bukan edit text ya tapi button-button Hai kayak gini ini nanti akan masuk ke atas ya kliket button-button ya Nah terus disini ada private web ini hai 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 di sini yang terakhir itu untuk nge-result hasilnya gitu ya di sini TV Result ini kan jenisnya text-view seperti ini dia akan muncul seperti ini widget-widgetnya akan masuk di sini Oh ya jadi diperhatikan jangan asal copy paste ya kalau misalkan copy paste variable ini ada kemungkinan kalian kalian eh apa namanya error disini ya karena tidak terregistrasi mengimport pakek di atas ini ya Nah jadi seperti itu Nah terus selanjutnya itu adalah oke sudah kita udah buat variable nah selanjutnya di sini di sini di sini di sini eh contohnya contohnya kalau misalkan kalian lihat modul pun ini contohnya udah dicontohkan ya Nah terus di sini ada inisiasi variable nah inisiasi variable itu maksudnya apa jadi variable tersebut kita eh kalau sebutnya register kan ke streetnya gitu ya jadi kita masukkan masukkan untuk yang variable tersebut kita aktifkan gitu Nah karena kan ketika kita udah buat variable kalau hanya buat variable doang kan itu hanya menyimpan nilai aja Nah kalau kita nggak mengaktifkan gitu ya nggak kita inisiasi nah variable tersebut itu nggak akan bisa aktif jadi kayak gitu ya Nah di sini ini eh codingnya seperti ini Hai seperti yang di modul ini saya akan diketikkan nah sebenarnya tinggal mengetik saja sih nah ketik di bawah yang activity main ya Nah kita akan register disitu oke eh di sini kalian tulis ya EDT with TH nah kayak gini ini langsung ada opsionalnya karena dia manggil ke variabel yang di atas langsung nah disini ada fine by fine by fine view by ID nah id-nya disini Hai r.id nah kita itu jadi maksud ini adalah kita itu ingin me apa ya menyimpan nilainya itu mengambil nilai untuk penjumlahnya itu dari mana gitu nah dari ID ya eh apa namanya Hai dari ID yang sudah kalian buat di desain sebelumnya gitu Nah jadi seperti itu nah ini misalkan EDT with Hai ini nanti ini ini akan tersimpan ke file r.id ini akan tersimpan ke file r.id ini akan tersimpan ke file r.id ini nah EDT with TH nah terus disini ada berikutnya ini ada EDT di sini sama dengan file r.id ini sama dengan file r.id ini sama dengan file r.id ini ada file r.id doис kayu songs file r.id titik btn-council web disini ada TV result untuk hasilnya ya seperti ini sama dengan find view by id l.id.tv underscore result jadi kayak gini ya jadi kita menginisiasi kita maksudnya mengaktifkan variable-variable tersebut nah jadi di sini ini adalah variablenya nah variabel ini itu nanti menyimpan data apa gitu menyimpan nilai apa di sini jadi kayak gitu ya nah menyimpan nilainya itu berdasarkan id-id yang sudah kalian tuliskan di eh apa namanya kok kulit ini gini ya jadi ini tuh nilainya jadi misalnya begini kalian ingin menghitung kolom balok gitu ya nah kalian udah bikin desainnya nah di desain itu kan dia menyimpan id nah nanti kan kita inputkannya di desain tersebut angkanya 123 nah variabel disini ini variabel disini enggak akan bisa menyimpan nil akan mendapatkan nilai kalau disini enggak di inisiasi gitu karena dia enggak punya nilai apa-apa nah setelah dia di inisiasi dia punya nilai ngambil nilai dari eh file R ini gitu ya di inisiasi untuk mendapatkan ID nya tersebut nah maka dia akan mengambil nilai dari desain yang udah kalian buat jadi seperti itu ya terus selanjutnya adalah disini nah kita akan membuat prosesnya proses pada saat kita mengklik button gitu ya Nah kita akan buatkan ini ya kita akan buatkan proses ini nah eh kita akan buat gitu agar bisa eh memproses ketika saya klik button itu tersebut di klik nanti nanti muncul hasilnya gitu jadi kayak gitu ya Nah disini kita tuliskan btn calculate nah disini dot set on klik nah list turn roll yang ini yang paling atasnya nah jadi pada saat eh button calculate tersebut di klik list jadi seperti ini nah nanti akan ada error ini enggak masalah ya ketika ada error ini enggak masalah nah disini kalian pilih yang let main activity ya ini pilih yang bawah ini let main activity seperti ini nah ini nanti akan di kenapa hari seperti ini karena kita belum menginforkan eh ada yang diinvorkan otomatis dari libaris tersebut ada yang harus kita karena harus menambahkan apa namanya Hai subs kelas gitu ya dari super sekelas yang app compact gitu ya Nah ini nanti akan masuk ke main main kelas yang main activity nah ketika kita klik ini nah ini kan no light main activity implement interface jadi agar bisa view on klik list turnip ini bisa di registrasi ke main aktivitinya gitu jadi kayak gitu ya Nah karena eh di sini prosesnya itu codingannya adalah berbasiskan OOP yang tadi saya bilang ya jadi ada super kelas ada kelas nah ini agar bisa aktif si tombol ini tuh harus diregister ke main activity tersebut jadi kayak gitu ya ini di klik let main activity nah dia akan meminta seperti ini nanti ya nah seperti ini nah ini langsung di nah ini ya seperti ini nah implement member gitu ya implement member nanti akan ada perubahan langsung ada perubahan dimana nah di bagian atas ini yang tadinya hanya sampai penulisannya app compact activity nah ini akan langsung view.onklik listener Nah jadi kalian jangan hanya mengetik kode program full dari saya ya jadi prosesnya itu berbeda dengan yang kalian klik langsung gitu ya dengan kalian seperti ini jadi akan Oh udah paham nih harus diregister gitu untuk mengklik tersebut gitu ya untuk bisa batang tersebut untuk aku itu harus diregister dulu ke sini gitu nah ini super ya nah ini dimasukkan ke sini dimasukkan ke WP kompet ini gitu ya maka baru kalian tuh bisa membuat si batang ini tuh aktif agar bisa di klik gitu ya jadi seperti itu nah oke kita coba cek lagi Hai nah ini akan membuat kodingan seperti ini overhead fun on klik ini otomatis ya karena nanti kita akan menyimpan kodingan agar bisa di kliknya itu disini di operasi pan klik ini ya oke kita lihat lagi modulnya nah Hai selanjutnya itu disini ini udah ya jika terdapat baris merah seperti ini ini karena kita udah enggak error ya jadi dibiarkan aja nah tapi kalau misalkan kalian pada saat klik tersebut terdapat baris merah nah ini ada ada solusinya disini ya Nah terus resultnya itu akan jadi seperti ini ya nah resultnya akan jadi seperti ini result disini ini kita masih belum mengetikan kode program of right pada saat kliknya ya nah ini masuk disini adalah jadi kalian tinggal memasukkan proses pada saat mengkliknya ya maksudnya itu Hai tinggal masukkan kodingan untuk memproses ngeklik gitu ini ada di sini ya oke eh saya akan coba masukkan masukkan lagi disini Hai nah ini ya Hai nah kalian disini kan udah ada tulisan seperti ini ya Nah jadi kalian hanya tinggal memasukkannya disini ya untuk kodingannya Oke jadi seperti ini tulis aja nya ada tulis-nya ini terus sama dengan sama dengan ketika adinya itu sesuai Ya dengan ID yang dingin ID .btn jika ID nya itu sesuai kita tuh mengklik button calculate gitu maka nanti hasilnya disini akan menghitung akan menghitung proses perkaliannya nah ini kita buat yang lagi valuable nah disini ada input length ini ini buatkan variable disini ya sama dengan edit length ini ngambil dari variable yang udah kita buat di atas ya variable ini itu menyimpan data variable yang di atas tadi gitu ya disini ada text seperti ini nah terus disini akan di konversikan ke string kenapa harus di konversikan ke string karena text itu tipe datanya itu kan stringnya nah jadi nanti akan langsung di konversikan ke string nilainya ya yang nilai angka number atau integer itu akan pada saat di result itu menghasilkan string gitu ya nah menghasilkan berbentuk text jadi seperti itu selanjutnya disini call input dth sama dengan dt dth text dot listrik dot ping ini kalau disini ada file yang yang ketiga itu adalah input input length itu adalah input itu adalah adt hig dot text to string dot string jadi seperti ini oke selanjutnya disini all volume ini variable untuk kolumnya maksudnya itu untuk menjumlakan menjumlakan dari nilai yang di atas tersebut disini input blank seperti ini dot double nah terus disini dikali dikali ini input with th dot to double juga sama terus terakhir ini dikali lagi input oke disini dot to double seperti ini nah ini tinggal di bawahnya kita tulis tp result dot text text sama dengan nah ini hasilnya ya volume dot string nah di text itu memanggil nilai string disini nah jadi kayak gini codingannya nah ini jadi ini kita buatkan variable lagi nah variable tersebut itu menyimpan nilainya ini dari edit length yang di atas gitu ya jadi edit length yang di atas yang udah menyimpan nilai dari apa namanya desain gitu ya nah dari kolom desain yang udah kita buat ya untuk kemarin nah terus disini nah setelah kita buatkan variable ini nah nanti disini tinggal kita apa namanya variable-nya panggil yang variable ini panggil disini nanti tinggal dikalikan saja dan terus ini hasilnya tp.result.text nah ini tp.result.text berarti ini kan nilai nanti hasilnya itu akan dimunculkan di tp.result ya yang text yang dibawahnya itu ketika dihitung itu akan muncul disini disini ada volume to string volume dot to string nah jadi hasilnya itu akan bernilai string gitu ya nah jadi seperti itu ya nah ini silahkan di cek codingan lengkapnya itu ada di modul ya jadi seperti ini jadi seperti ini codingan lengkapnya on create on click nah on create ketika kita meng-create atau kita ketika kita menjalankan aplikasinya nah akan munculnya seperti apa gitu ya ada button ada apa nanti muncul seperti itu layout aktif timan layoutnya nah terus berikutnya adalah disini ketika kita meng-click button tersebut nanti hasilnya apa jadi kayak gitu ya nah oke kita coba hasilnya kita coba cek hasilnya saya sudah membuat ya nah kalau kalian mau uran atau membuat gitu silahkan saya sudah membuat di handphone saya oke saya coba jalankan ya saya coba jalankan sebentar oke hasilnya nanti akan jadi seperti ini kita saya ya selamat menikmati kita coba cek ya ini hasilnya yang sudah saya saya buatkan nah ini hasilnya seperti ini jadi kalau misalkan kalian jalankan misalkan saya 2 terus disini 2 terus disini 2 ini hitung nah nanti akan ada hasilnya dibawah sini nah cuman ini belum selesai ini masih ada kendala ketika saya ubah posisinya hasilnya hilang ya ketika saya ubah posisinya ini hasilnya hilang dan berikutnya adalah ketika saya hapus disini sorry saya kosongkan ya salah satunya misalkan kayak gitu nah saya hitung ini force close dan hilang gitu ya nah itu akan akan kita apa namanya akan kita perbaiki ya kenapa bisa force close gitu ya kenapa pada saat di landscape kan itu nilainya hilang ya nah itu kita akan coba perbaiki ya kita akan coba perbaiki dengan coding yang berikutnya di video berikutnya nah oke terima kasih itu saja untuk video yang pertama ini nah oke kita nanti lanjut lagi di video berikutnya tentang permasalahan error yang apa namanya ketika di kosongkan salah satu nilainya itu force close dan ketika di landscape kan itu nilainya hilang nah itu bagian dari activity nah kita akan belajar di video berikutnya terima kasih atas partisipasinya saya tutup video terdikolai daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.